Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat obatin sahamu semuanya Saya harap kalian semuanya sehat selalu ya Dan bagi yang sakit semoga kalian cepat sembuh Oke, kali ini obatin akan mencoba untuk mereview herbicida Herbicida itu obat yang digunakan untuk mengendalikan gulma Ataupun suket ataupun tanaman yang mengganggu tanaman utama Gulma mengganggu karena bisa menyerap unsur hara yang dibutuhkan tanaman pokok ya sahabat obatin sahamu Oke, untuk video selengkapnya mari kita lihat dulu ya intro berikut ini Boom! Sebelum itu bagi yang belum subscribe, ayo subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya Agar jika ada video baru Anda akan dapat notifikasi atau pemberitahuan di handphone Anda Oke, langsung saja kita review ini Herbicida ini mempunyai bahan aktif yaitu Ini ya, para kuat Para kuat di klorida 276 gram per liter Oke, bisa dilihat ya Bahan aktifnya Dan untuk cara kerja dari herbicida ini yaitu Herbicida purna tumbuh Yang bersifat kontak berbentuk larutan dalam air Warna biru kehijauan digunakan untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan gulma berdaun sempit Pada tanaman kelapa sawit Herbicida purna tumbuh ini ya Maksudnya itu Gulma yang sudah tumbuh baru bisa disemprot ini ya Biasanya ada yang herbicida pratumbuh itu Yang ini purna Setelah tumbuh ya Disemprot ini bersifat kontak Kontak artinya kalau disemprot langsung mati ya Sekitar 2 jam, 3 jam gitu Sudah terlihat layu gulmanya Oke Dan Morinho ini diproduknya yaitu Indohok Ini Indohok Dan untuk harganya sendiri ya Untuk Morinho ini yang berisi Satu liter ini ya Kalau di pasaran ya Kira-kira yaitu 70 ribu rupiah Bersifat kontak ya Jadi gulmanya langsung mati Harganya 70 ribu ini satu liter Oke Dan untuk dosisnya sendiri Ini untuk kelapa sawit aja Pendaftarannya Tapi biasanya bisa untuk Jagung Di tanaman jagung ya Untuk gulma sasarannya Yaitu gulma berdaun lebar Agaratum konozoides Komelia diffusa Cilibadium Surinamensis Mikania micranta Paspalum konjugatum Tetrasera escandens Dan untuk gulma berdaun sempitnya Kionodon dapilon Dan otokloanodosa Untuk dosisnya sendiri Yaitu 2,5-3 liter per hektare Dan disini Pakai penyemprotan Volume tinggi ya Volume tinggi artinya Dibutuhkan 500 liter air Per hektare ya Dan saya akan Mencoba untuk menghitungnya Biar mudah Nanti aplikasi dilapainya Buat para petani Oke Ini contoh perhitungannya Dosisnya tadi 3 liter per hektare ya Dan volume semprot Volume tinggi tadi 500 liter per hektare 3 liter Berarti 33.000 mili Dibagi 500 liter per hektare Sama dengan 6 mili ya Cara perhitungan dosisnya Ini untuk Per 1 liter air Dibutuhkan 6 mili Herbisida Morinho Dan untuk tanki yang 14 liter ya Tinggal dikalikan 6 mili Jadi 84 mili 15 liter Kali 6 mili 90 mili ya Ini untuk tanki yang 16 liter Kali 6 mili 96 mili Ini untuk Penyemprotan volume tinggi 500 liter per hektare ya Jadi Kalau Anda punya sawah yang Kalau di Jawa itu botohan ya 100 botoh gitu Ini dibutuhkan 5 tanki semprot Untuk 100 botoh ya Dosis ini untuk 100 botoh 5 kali semprot ya Tapi biasanya ya Petani itu cuma Menyemprotnya dengan 100 botoh itu 2 tanki Jadi gimana dosinya Agar sama gitu ya Tinggal ini dosis ini Dikali 2,5 Agar Dosisnya sama dengan Volume tinggi 500 liter ini Nah contohnya ini Ini untuk dosis Penyemprotan 2 tanki Dalam 100 botoh 84 dikali 2,5 Sama dengan 210 mili Ini dosis yang dibutuhkan Untuk 100 botoh yang disemprot Cuma 2 tanki ya 210 mili Ini dosis yang 5 tanki dalam 100 botoh Oke Biasanya petani itu Begitu Katanya disemprot kok Gak mati Nah kan ini dosisnya Untuk 100 botoh 5 tanki Petani cuma Menyetrotnya 2 tanki ya Tinggal ditambah aja Ini dosisnya segini Tinggal dikali 2 aja Ya Oke Bisa dipahami ya Nah ini bentukannya Begini Bentukan dari Maureen Ho Ini sudah ada Alat makarnya Ini tutupnya Yang kapi dengan Penakar ya Jadi petani mudah Dalam aplikasi Di lapangan Oke ya Saya kira cukup Semoga Review herbicida Bermanfaat Bagi para petani semua Dan semoga Para petani Sukses dan maju Dan jangan lupa Yang dukung Channel ini Dengan cara Subscribe Like Comment And share Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Comment Dan nyalakan Tombol loncengnya Agar saya Lebih semangat Bikin konten Di channel ini Bikin konten